Assalamualaikum salam sejahtera, kali ini kita akan mewancarai ya sahabat Pak Lek kita dari Jawa Tengah, TKI dari Jawa Tengah Dia itu sudah dari tahun 1993 masuk Malaysia ya, coba saya tanyakan Lek ya Sudah 1993 masuk Malaysia ya, itu mendapatkan apa aja Lek? Coba cerita tentang perjuangan sampe selama bekerja disini, apa saja yang Pak Lek dapatkan? Alhamdulillah sejumur saya masuk 1993 itu sampai 2019 dulu, saya sudah bisa muliai istri yang jelas Jadi untuk kuliah itu universitas ya kalau Malaysia ya? Ya, universitas ya Istri terus kemudian? Terus dilanjutkan dengan anak yang pertama Uliah di mana anak? Ya di Yogyakarta, salah satu universitas bernama di Yogyakarta Oke, alhamdulillah Alhamdulillah hidupin alamin Yang kedua sudah masuk SMK Oh sudah masuk SMK ya? Sudah masuk SMK Yang ketiga sudah masuk Pondok Pesantren Oh luar biasa Itu perjuangan itu Lek Coba dibayangin Kalau duduk di Indonesia sana mungkin lah ya namanya takdir kan ya Mesti berjalan itu Mungkin pun Sulit ya Lek? Nah sulit sekali itu Kalau di tempat kita itu mau kuliah aja bayarnya segitu Mau masuk sekolah lagi bayarnya segitu Coba bayangkan Siapa yang mau mikirin apa mau menjagain sama pemerintah Anak kita nanti kayak apa? Oke, oke Biar bapaknya yang perjuangan tapi anak-anaknya nanti bisa sukses semua Amin, luar biasa Lek Jadi untuk sahabatku yang belum tahu tentang fakta kerja di Malaysia ya Jadi Pak Lek ini sedikit bercerita bahwa fakta kerja di Malaysia tidak semuanya istilahnya Mendapat siksaan atau kejam-kejam itu tidak semuanya ya Ini yang untuk buat para calon TKI Malaysia ya Biasanya yang kena sering tertipu Dia itu lewat orang yang tidak jelas dan terkesan tergugah iming-iming Lek Sehingga kerja di sini pun dia juga tidak jelas Juga tujuannya dia taunya dapat informasi dari sosial media yang orang tidak dikenal Terus dengan menjanjikan sejuta iming-iming Wah di sini kerja gini Akhirnya las-las dia masuk Malaysia tertipu Jadi Lagi satu itu bisa bikin rumah sendiri Tanpa membebankan orang tua Oh berarti selama kerja di Malaysia itu bisa bikin rumah sendiri ya Bisa bikin sendiri Terus biaya nikah itu pun sendiri Alhamdulillah hirofil alamin Bukan kita meminta-minta sama orang tua Iya kalau orang tua kita kaya Kalau orang tua kita tidak ada Ini sahabatku ini pengalaman real ya Ini pengalaman real Tidak dibuat-buat ya Jadi bahwa faktanya kalau kita kerja di Malaysia Kalau rajin kita juga boleh dapat duit banyak Ya kalau tidak rajin dimanapun bekerja ya pasti tidak dapat duit lah Terus yang pesen-pesen Lek Buat para calon TKI Malaysia itu usahakan Kalau masuk ke sini tuh ya Lek Harus dengan tujuan jelas ya Tujuan jelas, jalur yang jelas Jangan sampai tergugah iming-iming orang yang tidak jelas ya Masalah Nah masalahnya kan faktornya begini lah ya Banyak kasus ya kan Yang masuk Malaysia Itu tuh dia teriming-iming orang yang tidak jelas Orang yang tidak dikenal Nanti depannya pun tidak jelas ya Nah pasti Oke Jadi untuk para sahabat-sahabat Yang mungkin tidak tahu fakta Di lapangan tentang bekerja di Malaysia Cobalah Kalau berkomentar itu tidak usah menjadi bara api Atau menjadi batu bara Iya kan Soalnya faktanya di Malaysia itu Kalau kita kerja dengan jalur enak Itu kan yuk kerjanya juga enak-enak ya Orang sini pun setuju itu Salud sama orang Indonesia itu Bukan orang sini benci sama kita Nah itu Nah orang sini pun respect sama kita loh Respect sama kita itu Bukan oh dia mengakui jempol sama orang Indonesia Kadang-kadang ada cerita itu Bosnya sama anak buahnya itu lebih kayak Anak buahnya pekerjanya itu Nah makanya sekali itu Bos ikut sana ke Indonesia Tak tahunya itu Kulinya itu rumahnya gedungan Padahal yang bosnya disini pun Biasa-biasa saja ya Biasa-biasa saja saja itu Nah makanya itu Jadi untuk sahabat-sahabat di Indonesia Yang belum tahu tentang keadaan sini Tolonglah kalau berkomentar di sosial media dijaga Karena Indonesia dan Malaysia ini serumpun Mempunyai hubungan yang sangat baik Bener gak lah ya? Sangat baik Semoga Masalah-masalah tentang TKI Segera diselesaikan oleh kedua negara Kalau ada masalah Satu dua TKI itu biasa lah Namanya banyak orang kan Mesti ada masalah Itu bukan terjadi di Malaysia saja loh Bahkan di seluruh dunia loh Kemarin ada sebuah kisah juga ya TKI Taiwan itu disiksa Sampai istilahnya gak manusiawi Andai kata itu terjadi di Malaysia Hebohnya pasti luar biasa Ada yang mau terjun sampai lantai 12 pun ada Nah cuman kenapa ya Kalau masalah sedikit di TKI Malaysia ini Hebohnya luar biasa Sedangkan kalau di negara lain ya kan Kok gak seheboh Malaysia ya Oke untuk sahabat-sahabat Semoga pesan-pesan ini Bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Supaya tahu tentang Kejelasan dan situasi di Malaysia ya Jadi jangan salah paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh